Hai sekarang kita akan belajar PLC Mitsubishi function ke-224 dan seterusnya yaitu LD atau load kita lihat sini LD sama dengan ini load compare S1 sama dengan S2 LD lebih besar load compare S1 lebih besar dari S2 load lebih kecil load compare S1 lebih kecil dari S2 load tidak sama dengan load compare S1 tidak sama dengan S2 load lebih kecil atau sama dengan load compare S1 lebih kecil atau sama dengan S2 load lebih besar sama dengan load compare S1 lebih besar atau sama sama dengan S2 kita lihat instruksinya disini load sama dengan S1 S2 ini adalah output jadi pada saat S1 nilainya sama dengan S2 maka output akan on ini adalah function dari PLC Mitsubishi function 224 sampai dengan 230 Hai sekarang kita buat programnya menggunakan gxworks2 klik dua kali ini kita pilih project new kita setting tipe PLC dan PLC seriesnya sesuai dengan PLC yang kita gunakan kemudian klik ok kemudian klik ok sekarang kita buat programnya untuk inputnya kita masukkan kontak kemudian klik ok kita sambung garisnya kita buat instruksinya yang pertama LD sama dengan load sama dengan caranya untuk membuat instruksinya disini klik dua kali kemudian kita ketik LD di sini kita pilih LD sama dengan kemudian kemudian spasi untuk S1 nya kita isi D1 spasi D2 klik ok untuk outputnya kita pilih kuil di klik adresnya Y0 klik ok kemudian instruksi berikutnya kita buat di bawahnya klik dua kali di sini instruksi yang kedua load lebih besar LD lebih besar klik 13-1 di klik OK Apa n siendo STD yang lebih besar klik 132 T rencje Allah dan l suffer inward life kemudian spasi d1 spasi D2 klik OK untuk outputnya kita pilih kuil adresnya Y1 yang ketiga load lebih kecil kita buat sambungan garisnya klik dua kali ketik LD kita pilih LD lebih kecil spasi D1 spasi D2 klik OK untuk outputnya kita pilih kuil Y2 kita lanjutkan instruksi berikutnya klik dua kali yang berikutnya adalah load tidak sama dengan ketik LD kita pilih yang ini tidak sama dengan D1 D2 klik OK outputnya kita pilih kuil adresnya Y3 klik OK kita lanjutkan klik klik dua kali kemudian berikutnya instruksinya adalah lebih kecil sama dengan kemudian ketik LD kita pilih yang ini lebih kecil sama dengan spasi D1 spasi D2 klik OK outputnya kita pilih kuil adresnya Y4 klik klik dua kali yang terakhir instruksinya lebih besar sama dengan ketik LD kita pilih lebih kecil lebih kecil lebih kecil spasi D1 spasi D2 klik klik OK outputnya kita pilih kuil adresnya Y5 kemudian untuk input data D1 dan D2 kita buat instruksi increment kita isi ROM dulu kita menggunakan kontak normally open adresnya X0 kita buat function increment kita pilih function ketik INC spasi D1 klik OK kemudian kita masukkan kontak normally open adresnya X1 instruksi increment untuk data D2 kita pilih function ketik INC spasi D2 kita juga bisa menggunakan instruksi decrement untuk menurunkan nilai D1 dan D2 tapi disini saya hanya menggunakan instruksi increment untuk input data D1 dan D2 di sini kita bisa melakukan simulasi menggunakan simulator dari GX2 caranya kita klik compile pilih build kita pilih start stop simulation klik close untuk input data D1 klik kanan kita pilih the book modify value di sini X1 on off on off kita keluar dari simulasi klik simulation F2 kembali ke editing sekarang program ini kita transfer ke PLC caranya kita pilih connection destination untuk mencocokkan comnya serial USB klik 2 kali com3 bener di transmission speednya kita pilih 38.4 klik ok connection test success klik ok klik ok kita pilih online write to PLC select all klik execute klik kita tunggu proses transfer data dari komputer ke PLC � terus klik – pass 통 klik 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 sekarang kita perhatikan di leder diagram nilai D1 0 D2 0 kita lihat output pertama Y0 aktif karena disini fokusnya adalah D1 sama dengan D2 jadi pada saat nilai D1 sama dengan D2 maka output akan aktif atau on kemudian disini nilai lutnya lebih kecil sama dengan D1 D2 0 aktif outputnya Y4 dan untuk lebih bersama dengan juga aktif Y5 sekarang kita naikkan D1 dengan menekan tombol X0 sekarang nilai D1 5 D2 0 kita lihat untuk lebih besar D1 lebih besar daripada D2 maka output Y1 akan aktif kita lihat untuk tidak sama dengan D1 tidak sama dengan D2 maka output Y3 akan aktif D1 lebih besar atau sama dengan D2 maka Y5 akan aktif sekarang kita naikkan data D2 untuk input data data D2 kita tekan tombol X1 kita lihat pada saat nilai D1 dan D2 sama maka Y0 aktif atau on Y4 on Y5 juga on yang kita naikkan data D2 nilai D2 lebih besar daripada D1 kita lihat untuk load lebih kecilnya D1 lebih kecil daripada D2 maka output Y2 akan on D1 tidak sama dengan D1 tidak sama dengan D2 output Y3 on D1 lebih besar lebih kecil atau sama dengan D2 maka Y4 aktif atau on kita naikkan untuk D1 nya kita bisa membaca pada saat nilai D1 lebih besar daripada D2 kita bisa membaca pada saat nilai D1 lebih besar daripada D2 D1 tidak sama dengan D2 Y3 aktif D1 lebih besar atau sama dengan D2 Y5 aktif demikian seterusnya kita bisa menaikkan data D1 dan D2 untuk input data D1 kita tekan tombol X0 dan input data D2 kita tekan tombol X1 menggunakan instruksi increment demikian teman-teman untuk video kali ini sampai berjumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati